Pemilu tahun 2024, pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Mamasa, WLM Sambolagi dan Haji Sudirman, resmi daftar ke KPU Mamasa, Kamis, 29 Agustus 2024. Hujan deras mengguyur paslon tersebut dari lapangan Kondosapata, Kelurahan Mamasa hingga tiba di KPU Mamasa, Desa Rambu Saratu, Kecamatan Mamasa. Meski diguyur hujan deras namun ribuan masa pendukung kedua paslon tersebut tetap antusias mengantar kedua pasangan tersebut. Paslon WLM dan Sudirman itu diusung sebanyak lima partai politik. Partai Golkar, Perindo, PBB, Gelora dan Partai Buruh. Dalam sambutannya, WLM menyampaikan pihaknya berterima kasih ke KPU Mamasa dengan penuh tanggung jawab boleh menerima kami dalam rangka pemenuhan persyaratan menuju pilkada Mamasa. Ia menyampaikan jika ada yang membutuhkan konfirmasi terkait hal-hal yang ingin dikonfirmasi kami terbuka 24 jam. Pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada pihak KPU Mamasa dan jajarannya. Selanjutnya, tim verifikasi KPU Mamasa memeriksa berkas syarat pencalonan kedua paslon tersebut. Dalam penyampaiannya, Divisi Teknis Perencana KPU Mamasa, Limbong Lele, mengumumkan hasil verifikasi berkas kedua calon tersebut. John Law Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.